Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah kesetimbangan kimia Video kali ini, materinya adalah materi kimia SMA kelas 11 Mari kita lanjut Pada suatu reaksi kimia, itu bisa kita bagi menjadi reaksi irreversible dan reaksi reversible Irreversible itu jika pereaksi habis, maka reaksi berhenti atau berkesudahan Reaksinya berlangsung satu arah Di dalam persamaan kimia ditandai dengan arah anak panah satu Yaitu ke kanan Reaksi reversible, hasil reaksi dapat balik berubah menjadi jad pereaksi Reaksi berlangsung dua arah Di dalam persamaan kimianya ditandai dengan anak panah bulat balik Jangan lupa klik subscribe Reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan kimia Sarat reaksi mencapai kesetimbangan atau reaksi setimbang adalah Reaksinya harus bulat balik atau reversible Laju reaksi ke kanan harus sama dengan laju reaksi ke kiri Berlangsung pada sistem yang tertutup Materi tidak ada yang meninggalkan sistem Makna kesetimbangan kimia atau makna reaksi yang setimbang Itu mempunyai arti Yang pertama bersifat dinamis Reaksi tetap berjalan terus Secara mikrokospis terjadi perubahan Perubahannya tidak dapat teramati oleh mata Secara makrokospis tidak terjadi perubahan Jenis kesetimbangan kimia Ada kesetimbangan homogen Ada kesetimbangan heterogen Kesetimbangan homogen Fase jad yang terlibat reaksi adalah sama Kita ambil contoh Ini berfase gas Ini H2 berfase gas CL2 juga gas Untuk kesetimbangan heterogen Fase jad yang terlibat dalam reaksi tidak sama Contoh CaCO3 padat CaO ini padatan CO2 ini gas Hukum kesetimbangan kimia Bagaimanakah bunyinya? Dalam keadaan setimbang Hasil kali konsentrasi jad-jad Hasil reaksi Yang dipangkatkan koefisianya Dibagi dengan Hasil kali konsentrasi jad-jad pereaksi Yang dipangkatkan koefisianya Akan mempunyai nilai yang tetap Secara umum Dalam ruang suatu reaksi A, B, C menjadi D dengan koefisian B, D, R, S Maka hukum kesetimbangannya K sama dengan Konsentrasi C pangkat R Kali konsentrasi D pangkat S Dibagi konsentrasi A pangkat B Kali konsentrasi D pangkat K Nilai K adalah kas Untuk suatu reaksi Nilai K tetap Pada suhu tertentu Keterangannya K itu tetapan kesetimbangan Konsentrasi A Ini P koefisiannya jad-A K koefisian jad-B R koefisian jad-C S adalah koefisian reaksi jad-D Konsentrasinya mol per liter Masa padat tidak masuk dalam rumus Karena padat itu konsentrasinya tidak bisa merata Tetapan kesetimbangan Atau K Dapat dinyatakan sebagai KC Atau sebagai KP Bagaimana kalau dengan KC Misalkan ini Tuliskan KC untuk reaksi kesetimbangan HBR H2 menjadi BR2 Maka konsentrasi H2 Kali konsentrasi BR2 Dibagi konsentrasi BR2 Bagaimana dengan tekanan parsial Untuk reaksi HCL Terurah menjadi H2 Dan CL2 KP sama dengan tekanan parsial H2 Kali tekanan parsial CL2 Dibagi tekanan parsial CL2 Jadi tandanya ini tekanan parsial Kalau C ini konsentrasi Makna nilai K Pertama bisa untuk memprediksi arah kesetimbangan Bisa untuk menentukan reaksi bulat-balik Apakah bulat-balik dalam suatu kesetimbangan Apakah suatu reaksi bulat-balik berada dalam kesetimbangan Yang ketiga Menentukan komposisi cat dalam keadaan kesetimbang Jangan lupa subscribe Kesetimbangan disosiasi Kita mengenal kesetimbangan disosiasi Tapi kita ingatkan kembali reaksi disosiasi Adalah reaksi perkurean suatu zat Menjadi beberapa zat lain Jadi kalau reaksi disosiasi Mencapai kesetimbangan Maka dinamakan kesetimbangan disosiasi Ini contohnya Kita mengenal derajat disosiasi Untuk menyatakan banyaknya zat yang terkure Rumusnya Alpha sama dengan jumlah mol yang terure dibagi jumlah mol mula-mula Kali 100% Soal dan pembahasan Nyatakan Tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi pada persamaan reaksi berikut Yang pertama Maka ini Kc sama dengan Konsentrasi SO3 kuadrat Dibagi konsentrasi SO2 kuadrat Kali konsentrasi O2 Yang kedua ini heterogen Kesetimbangannya Kc sama dengan Konsentrasi CO Kali konsentrasi H2 Dibagi konsentrasi H2O Jadi yang padat Tidak dimasukkan dalam rumus Nyatakan Tetapan kesetimbangan dalam tekanan parsial Ini persamaan reaksi nya Maka yang pertama Kp Tekanan parsial BCL3 Kali tekanan parsial BCL2 Dibagi tekanan parsial BCL5 Yang kedua Tekanan parsial NO2 dipadratkan dibagi tekanan parsial N2O4 Berikutnya Berikut data nilai K Pada berbagai suhu Untuk reaksi Kesetimbangan SO2 O2 menjadi 2 SO3 Pada suhu berapa Jat hasil reaksi menunjukkan hasil terbesar Bagaimana arah reaksi Pada suhu 600 Kelvin Pada suhu berapa hasilnya terbesar Berarti harus pada K yang terbesar Karena Jat reaksi itu Hasil reaksi di K adalah Hasil reaksi dibagi Jat bereaksi Sehingga Pemindikannya terbesar Pada suhu 600 Arahnya berarti ke arah SO3 Pada suhu 350 derajat Celcius Berikutnya Pada reaksi pulak-balik H2 I2 menjadi 2 HI Nilai K 60 Apakah sistem dalam keadaan setimbang Jika komposisinya Jat A 0,01 Yang kedua HI 0,3 H2 0,01 I2 0,15 Lihat Yang A K 1 Itu tetapan setimbang HI Kuadrat Dibagi H2 Kali I2 Kalau kita masukkan Angka-angkanya 0,01 Kuadrat 0,01 Kali 0,01 Jadi sama dengan 1 Artinya Belum setimbang Karena KI K1 Tidak sama dengan Nambung Maka Kalau komposisi Jat seperti ini Reaksi Bolak-balik ini Belum mencapai Kesetimbangan Yang kedua K1 Sama rumusnya HI Kuadrat H2 I2 Kita masukkan Angka-angkanya 0,3 Kuadrat 0,01 Kali 0,15 Hasilnya Menampung Berarti sama Berarti sudah mencapai Kesetimbangan Sudah setimbang Jadi reaksi Bulak-balik ini Dengan komposisi 0,3 Untuk HI 0,01 Untuk H2 Dan 0,15 Untuk I2 Reaksi itu Sudah mencapai Kesetimbangan Berikutnya Dalam wadah 1 liter 1 mol HI Dipanaskan Sehingga Terure 2 HI Menjadi H2 I2 Nilayakannya 4 Bagaimana Komposisi Gas Pada saat Setimbang Nah, lihat Ini persamaan Asinya Mula-mula 1 mol Yang terure Kalau ini 2X Maka ini X Karena ini Koefisiennya 2 Maka Kalau ini Koefisien 1 Separuhnya X Setimbang 1 min 2X Ini X Ini X Komposisi Saat setimbang 1 min 2X Dibagi 1 liter Karena volumenya Jadi Mol per liter I2 Juga X Mol per liter Nah, lihat KC Itu Konsentrasi H2 Kali konsentrasi I2 Dibagi Konsentrasi HI Kuadrat Nah, lihat 4 Disini X Kali X 1 min 2X 1 min 2X Kuadrat Sehingga Kalau ini Akarnya Di akar Menjadi 2 Ini di akar Menjadi X Ini di akar Menjadi 1 min 2X 2 min 4X Sama dengan X 5X Sama dengan 2 X Sama dengan 2 per 5 Komposisi Saat setimbang Untuk HI Berarti 1 min 2X Berarti 1 per 5 Mol per liter H2 X Berarti 2 per 5 Mol per liter Konsentrasi 2 Berarti 2 per 5 Mol per liter Saat setimbang Berikutnya Reaksi CO2 Plus NO Menjadi Kesetimbangan NO2 Plus CO Berlangsung Pada Ruang Volumen 5 liter Keadaan Awal CO2 4,5 NO 4 Saat setimbang NO2 0,5 Berapa harga KC Kita lihat Kita tulis Reaksi Kesetimbangan 2 arah Volumen 5 liter Mula-mula CO2 4,5 NO 4 NO2 Belum ada CO Belum ada Yang bereaksi Belum diketahui Tetapi Diketahui Diketahui pada Saat setimbang NO2 Adalah 0,5 Nah Dari 0,52 Ini kita tarik Ke atas Maka Yang bereaksi Adalah NO2 0,5 Ini reaksinya Sudah setara Kemudian Kalau ini CO2 4 mol Sehingga Sehingga Kalau kita hitung Konsentrasinya Mol per volume 4 Per 5 0,8 NO 3,5 Maka Konsentrasi NO Mol per volume 3,5 Dibagi 5 0,7 NO2 0,5 Konsentrasi NO2 Mol Dibagi volume 0,5 Dibagi 5 0,1 Mol CO 0,5 Mol Konsentrasi NO2 Berarti Mol per volume 0,1 Mol Dari 0,5 Dibagi 5 Nah C Kita lihat Rumusannya NO2 Kali CO Dibagi Konsentrasi CO2 Kali Konsentrasi NO Kofisannya Satu semua Sehingga Angka-angka ini Kita masukkan 0,1 Kali 0,1 Dibagi 0,8 Kali 0,7 Sehingga KC sama dengan 2 kali 10 Angka-angka Lanjut Dalam ruang volume 1 liter 2 mol SPO3 Sebagian gas Terurek Persamaan reaksinya Ini Saat setimbang Ada 0,4 Mol O2 Hitung Derajat Disosiasinya SPO3 Nah Lihat Reaksi Kesetimbangan Disosiasi Sudah Setarah Mula-mula 2 mol Ini belum ada Yang terure Kita belum tahu Tapi Diketahui Saat setimbang Itu O2 Di sini Adalah 0,4 Mol Untuk Mengetahui Berapa Yang terurek Maka 0,4 Ini kita naikkan Disini Ini juga 0,4 Kemudian Berapa So2 Yang terurek Kita lihat Ini koefisiennya 1 Ini koefisiennya 2 Maka disini 1 ke 2 Itu 2 kali Nah Maka Kalau ini 0,4 Maka Supaya Kita tahu Berapa So2 Yang terbentuk Maka Ini juga harus 2 kali Sehingga 2 kali 0,4 Sehingga 0,8 Berapa So3 Yang terurek Kita lihat Dari Angka 1 Menjadi Angka 2 Ini juga 2 kali Maka Ini 0,4 Kesini Nanti Juga Harus 2 kali Sehingga 2 kali Kali 0,4 Disini 0,8 Dalam Keadaan Setimbang 2 Dikurangi 0,8 1,2 Ini tinggal 0,8 Nah Kita lihat Alpha Rumusnya Adalah Jumlah Mol Yang terurek Dibagi Jumlah Mol Mula Mula Kali 100% Alpha Sama Dengan Mol Yang terurek Adalah 0,8 Mol Mula Mula Berapa 2 Mol Dikalikan 100% Sehingga Alpha Nya Adalah 40% Ini Derajat Disosiasi Dari SO3 Jangan Lupa Klik Subgrade Terima Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh